Mutiara Hikmah Oficial Menyingkap Hikmah Dibalik Sunnah Salurkan donasi terbaik Anda Untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Oficial Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf Untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi Bisa melalui rekening Bank BSI Di nomor rekening 2200-220245 Atas nama Masjid Mutiara Hikmah Ibu-ibu Majlis Ta'lim Al-Hijrah Yang saya cintaikan Allah Hari ini temanya nampung gih Surga bagi orang yang ikhlas Gitu kan ya Baik sebelumnya saya bertanya dulu kepada ibu-ibu Siapa di antara ibu-ibu disini Yang pengen masuk surga angkat tangan Wah Masya Allah Semua ya Masya Allah Coba saya tanya ibu Munggo silahkan Kenapa pengen masuk surga bu Munggo bu Perkenalkan Asmani pun Sinten Ibu Wati Dari mana bu Taman siswa Masya Allah Jauhnya Taman siswa ya Baik Ibu Wati tadi angkat tangan Pengen masuk surga gih Alasannya kenapa bu Banyak kenikmatan Masya Allah Apa di antara kenikmatan surga bu Makanannya Makanan surga ini kok Ada gorengan apa Kan kalau orang Indonesia itu Makanan terlezat Itu di antaranya apa bu Jujur kan bu Tapi ternyata gorengan ini Makanan tentang surga Ya Gak ada di surga Apa contoh makanannya bu Kurma Susu Masya Allah Jadi bu Wati pengen masuk surga Biar dapat menikmati makanan Yang ada di surga Masya Allah Terima kasih ibu Maturnuhun Baik Teman-teman yang saya cintaikan Allah Ketika ada keinginan kita masuk surga Ibu-ibu Maka kita harus tahu Ada apa di dalam surga Itu penting banget Ya Karena Ketika kita tidak pernah mengenal Apa-apa yang ada di dalam surga Allah Maka kita tidak akan rindu Untuk bisa masuk surganya Allah Begitu pula ketika kita tidak mengenal Nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka tidak ada rasa takut pada diri kita Untuk Ya Masuk ke dalam Neraka Ya Jadi di antara ilmu Yang perlu kita pelajari Bersama adalah Ilmu mengetahui Syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ilmu mengetahui Nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala Syurganya Allah Dan nerakanya Allah Pada hari ini Sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi sudah ada buk Buktinya apa ustazah Kau syurga dan neraka Sudah ada Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Apa kata Allah Syurga Allah Sediakan bagi hamba-hambanya Yang bertakwa U'iddat Lilmuttaqin Allah Azza wa jalla Menyediakan Syurga U'iddat U'iddat itu Kalau dalam bahasa Araf Fi'il madhi Fi'il madhi itu Berarti telah Disiapkan Berarti syurganya Allah sudah ada Ya Nerakanya Allah Sudah Ada Dan kita Diberitahu Oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tentang apa-apa Yang ada di syurga Dengan nama-namanya Tapi bukan Hakikatnya Ya misal Contohnya apa Contoh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Memberitahukan Kepada kita Semuanya Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam Al-Quran Bahwa di dalam syurga itu Ada buah Bu Buahan Yuk kita buka Ibu-ibu Surah al-Baqarah Ya ibu-ibu Yang ada mushab Silahkan Boleh dibuka Ayat 25 Kalau Yang tidak ada mushab Boleh buka hp Kalau hp Pasti ada kan bu Kita ini Zaman Dimana Kalau Al-Quran kita Ketinggalan kita Tidak akan balik Kekediaman kita Ya Tapi kalau hp Ketinggalan kita Muter balik Gimana buatan bu Gimana Tidak apa-apa Memang kita sudah hidup Di zaman yang berbeda Ya Baik sampun Baik Saya bacakan Ibu A'udhu billahi Minas syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Mau baca sesarangan Munggu Yuk Daud terlebih dahulu A'udhu billahi minash shaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wabashir Tujri minash shaytanirrohmanirrohim Tujri minash shaytanirrojim Tujri minash shaytanirrohmanirrohim Wa'udhu billahi minash shaytanirrohim Wa'udhu billahi minash shaytanirrohim Terima kasih ibu ibu Jazakunallahu khaytanirrohim Masya Allah Coba saya tanya Ya kepada ibu ibu Satu ayat kita baca Jumlah hurufnya Ada lebih dari seratus Nopo kurang dari seratus Yang tadi kita baca Lebih dari seratus Lebih Yakin Ada yang mau menghitung Nggak tuntas nanti Sampai Kajian selesai ya Ya ambillah seratus ya Misalnya contoh Ibu ibu baca Satu ayat Dari firman Ya Allah subhanahu wa ta'ala Ya masya Allah Dalam kurun waktu Kurang dari Lima menit Tadi kita baca Nggak ada yang menghitung ya Berapa menit Ya kurang dari lima menit kan bu Ya ibu ibu Sekarang kita nih Saldo akhirat kita naik Pahala dicatat Allah subhanahu wa ta'ala Sebanyak berapa bu Kalau seratus huruf Dikali sepuluh kebaikan Seribu Kebaikan Masya Allah Adakah diantara Amal salih Yang dilakukan lima menit Kita mendapatkan Seribu kebaikan Ya Sepertinya tidak ada Maka dari itu Membaca Al-Quran Di rumahnya Allah Di masjid-masjidnya Allah Kemudian mentadab burinya Maka akan Allah Berikan ketenangan Jiwa Allah akan Jadikan kita Orang-orang yang diudakan Oleh para malaikat-malaikat Allah akan Sebut-sebut Nama kita Di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Baik Yuk kita tadaburi Apa kata Allah Dalam bahasa Arab itu Artinya Kabar gembira Ya Dan Sampaikanlah Kabar gembira Kepada siapa Disampaikan Yang pertama Kepada Orang-orang Beriman Ya Bukan hanya beriman Tapi Mbuatan Ramadhan Dimana kata Allah Surganya Allah Itu Bu Ada sungai-sungai Yang mengalir Masya Allah Ini banyak Ya Anak-anak muda Zaman sekarang Bikin konten Ya Kontennya apa Lagi Di Sungai Yang mengalir Deras airnya Mereka bilang Ini syurga dunia Gitu katanya Kenapa Karena mereka percaya Bahwa dalam syurga itu Banyak Sungai Ya Namun Ibu-ibu Yang namanya Kenikmatan syurga itu Tidak bisa dibayangkan Oleh Hati kita Oleh pikiran kita Belum bisa kita lihat Dan belum bisa kita Dengar Sungainya namanya Sama Tapi Hakikatnya Berbeda Baik Kullama ruziku Minha Min samara Masya Allah Jadi diantara Bonus Yang Allah berikan Untuk Orang-orang Yang beriman Dan beramal Salih Adalah Syurganya Allah Yang di dalamnya Ada buah Buahan Coba Ibu-ibu Lihat Yuk kita Kita pelajari Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala Hada Ladi ruziqna Min kabl Masya Allah Kata Allah Dulu kami telah berikan Buah-buahan ini Sebelumnya Jadi kalau Pengen jadi calon Penghuni syurga Pantaskan dulu Bu Kita di dunia ini Banyak makan Makanan Yang namanya Hampir mirip Dengan makanan Yang ada di syurga Apa contohnya Bu Buah Buahan Jadi Mulai sekarang Makanan kita Bukan lagi Gorengan Ya Sebut lagi Ustaz Aziza ya Karena ini favorit banget Di Indonesia itu ya Bukan lagi Nopo bu Kalau di Indonesia Kalau pagi Pagi bu Perut kosong itu Baiknya makan buah Kami sudah mencoba Beberapa tahun ini Budi ya Ketika sarapan Memakan buah Itu Badan lebih ringan Ya Tapi sebaliknya pernah Kami Diajak Ya oleh Panitia kajian Sarapan Ya Waktu itu Kami sedang berada Di Surabaya Ibu-ibu tahu Khasnya Surabaya itu apa Rawon Nah Khasnya Surabaya Ini kok Rawon Dikasih nasi Ya yang ada apa Kita gak biasa Makan nasi Di pagi hari Ya makan nasi Jadinya ngantuk Jadi ternyata Makanan Yang terbaik Untuk tubuh kita Di pagi hari itu Buah-buahan Ya Gak usah berfikir Gimana ya us Buah-buahan itu Harganya mahal Misalnya Ibu-ibu Kalau mau beli buah Beli buah Yang lokal Nih Disebutkan oleh Imam Ibnul Qoyyim Al-Jawzi Ya Beliau menyebutkan Bahwa Makanan terbaik Adalah Makanan yang Allah tumbuhkan Di daerah tersebut Ya Berarti Kalau di Jogja Buah yang Allah tumbuhkan Apa bu Salak Jadi Kalau lagi musim Salak Salak pondoh Bu Niko Dimakan Papaya Betul Coba Ibu-ibu Salak itu Nih Saya bagi Keutamaan Buah salak Ibu-ibu Yang senior-senior Atau yang pernah muda Oh yang pernah muda Ya Kalau Makan salak Itu Sejatinya Sedang memberikan Nutrisi untuk otaknya Ya Jadi salak itu Bagus untuk otak Ya Masya Allah Papaya Betul Papaya Itu adalah buah Yang banyak Mengandung Vitamin Jadi Nggak harus Mahal-mahal Beli buah-buah Dari impor Nggak harus Ibu naneng Masya Allah Di belakang rumah Belimbing Pepaya Apalagi bu yang bisa ditanam Mangga Dan macam-macamnya Nanti jadi Nggak jadi kajian ya Nah Itu nanti bisa dipetik Ya Hari ini makan Pepaya Besok makan salak Besok makan Apa lagi Nanas Misalnya Dan jadikan itu Sebagai sumber makanan Ya Karena Makanan penduduk surga Itu Buah Buahan Jadi Nggak usah Mumet-mumet Beli di tukang buah Ibu-ibu Tanam sendiri Di rumah Insya Allah Dapat manfaatnya Baik Kemudian Disini Allah Azzawajalla Akan berikan Pasangan Pasangan Jangan cemburu Ya bu Di surga nanti Allah akan berikan Bidadari Bidadari Untuk suami kita Kalau ada pertanyaan Ustazah Kok enak banget Suami kita dikasih Bidadari lah Memang ada Bidadara di surga Jawabannya apa bu Ada nggak Bidadara di surga Boten Wanten Nah terus nanti Saya sama siapa Ada nggak ibu-ibu Yang berpikir begitu Kalau nggak ada Bidadara Kita sama siapa Suami kita Sama Bidadari Tenang Budia Budia lagi Bu Disebutkan oleh Para ulama Kalau istri ini Salih Suaminya Salih Maka besok Kita akan Disatukan kembali Oleh Allah Azzawajalla Untuk bertemu Dengan suami kita Bahkan kita Ini akan Allah jadikan Wanita Yang lebih cantik Dari ketika Kita di dunia Mohon maaf Surga tidak ada Yang namanya Nenek-nenek Jangan bersedih Bu Loh gimana Us Usiaku 80 tahun 90 tahun Loh gimana Masa nenek-nenek Nggak berat masuk surga Tenang Nanti di surga Ibu di dunia Usianya 80 tahun Sudah dikategorikan Sebagai nenek-nenek Nanti di surga Allah mudahkan kembali Ya Tidak usah takut Bagaimana Menghilangkan kerutan-kerutan Ya Kan kalau Kalau ibu-ibu senior Kan takut tuh Ya Kalau tua Yang paling dihiburkan Kerutan Pengennya mukanya Glowing terus Padahal Tua itu Adalah Sebuah kepastian Kalau Nggak pengen Ada kerutan Ketika sudah tua Ya nanti di surga Allah mudahkan kembali Masya Allah Semua orang-orang Yang ada di surga Itu Tidak ada yang namanya Nenek-nenek Semuanya Usianya sebaya Masya Allah Dan nanti Ibu-ibu Kita dan suami kita Disatukan kembali Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan kata para ulama Ya Suami kita itu Juga cinta kepada kita Kenapa? Karena diantara kita Ada cerita Ya Kita kan punya kenangan Sama suami Ya Bidadari punya kenangan Apa? Mataan Mataan Kemudian yang kedua Tenang Walaupun suami kita Nanti di surga Dapat bidadari Yang namanya Di surga itu Sudah dihilangkan Rasa Guntok-guntokan Rasa Saling Cemburu Nikum Boten Wonten Ya Sudah itu Sudah dihilangkan Semuanya Jadi tidak perlu Takut Nanti gimana Kalau suamiku Punya bidadari Seratus Us Nggak ada waktu Buat saya Gitu ya Tenang Nggak ada di sana ya Semuanya Akan mendapatkan Kenikmatan Kenikmatan Baik Jadi ibu Tetap nanti Dapat suami Kemudian Orang-orang Yang akan Dimasukkan Kedalam Surganya Allah Di antaranya Adalah Orang-orang Yang ketika Di dunia Beramal Soli Hanya untuk Mengharapkan Ridha Allah Subhanahu Wata'ala Kan tadi kita Sudah tahu Bahwa syarat Masa surga Yang pertama Apa bu Iman Yang kedua Beramal Soli Yang ketiga Amal solinya Harus Ikhlas Ya Dan yang keempat Ibu-ibu Agar amal soli Kita diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bukan hanya Ikhlas saja Tapi juga Mutaba'ah Apa itu Mutaba'ah Mengikuti Apa-apa Yang dianjurkan Oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi tugas Kita di dunia Ini Belajar Belajar Apa Belajar Tentang Bagaimana Kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Beserta Ajaran Ajarannya Dan kita Amalkan Di dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Jadi Rasulullah Itu Diutus Ke muka Bumi Ini Untuk Menyampaikan Sebuah Risalah Dan Semua Yang Ditugaskan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sudah Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Kepada Kita Tidak Ada Yang Beliau Sembunyikan Jadi Masalah Urusan Agama Kita Hanya Memfollow Apa Itu Follow Mengikuti Saja Mengikuti Kalau Rasulullah Bersabda Misalnya Contoh Rasulullah Mengajarkan Kita Untuk Puasa Senin Kamis Ikuti Rasulullah Mengajarkan Kita Untuk Puasa Daud Ikuti Tidak Ditambah Tidak Dikurangi Sejalan Dengan Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Itu Sudah Cukup Jadi Orang-orang Yang Dimasukkan Oleh Allah Kedalam Syurganya Allah Adalah Orang-orang Yang Menyibukkan Diri Di Dunia Dengan Melakukan Berbagai Macam Amal Solih Dan Amal Solih Rasulullah Itu Teladan Kita Semuanya Ya Terkadang Kita Sadar Bahwa Rasulullah Teladan Kita Tapi Kita Jauh Dari Apa-apa Yang Diajarkan Oleh Baginda Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Contoh Misalnya Contoh Contoh Masalah Makan Lagi Kita Dari Tadi Bahas Gorengan Rasulullah Itu Kalau Makan Tidaklah Beliau Makan Kecuali Beliau Sudah Merasakan Lapar Dan Berhenti Sebelum Kenyang Coba Kalau Kita Kita Ibu Ibu Ini Makan Ketika Lapar Atau Ketika Jam Makan Tiba Kalau Di Indonesia Kan Budayanya Makan Sehari Tiga Kali Dari Pagi Siang Sore Makannya Nasi Ya Kami Punya Teman Bu Teman Kami Dulu Ada Dari Australia Ya Ketika Mereka Tahu Kebudayaan Kami Makan Nasi Pagi Siang Sore Mereka Kaget Perut Kalian Bisa Kata Mereka Jadi Mereka Kaget Perut Kalian Bisa Menampung Makan Nasi Pagi Siang Sore Iya Kata Kami Dan Maksudnya Perut Kita Orang Indonesia Kan Orangnya Kecil Kecil Menurut Mereka Nasi Itu Berat Tapi Menurut Kita Orang Indonesia Kalau Belum Makan Nasi Belum Disebut Makan Gimana Bu Ibu Ibu Baru Nyemil Gorengan Seplastik Balik Lagi Gorengan Ibu Baru Nyemil Buah Ditanya Datang Ke Sini Sudah Sarapan Belum Padahal Sudah Makan Buah Satu Keranjang Jadi Yang Namanya Makan Ala Rasulullah Itu Bu Makanlah Ketika Lapar Dan Berhentilah Sebelum Kenyang Kalau Kita Sebagai Umatnya Menerapkan Pola Yang Telah Dianjurkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Insyaallah Kita Semuanya Sehat Kita Semuanya Apa Bu Sehat Kemudian Ada Beberapa Ibadah Yang Sehari-hari Kita Bisa Temui Dan Itu Semuanya Sudah Dicontohkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Terutama Masalah Masalah Ibadah Yang Sifatnya Wajib Sudah Dijelaskan Semua Rasulullah Begitupula Ibadah Ibadah Yang Sifatnya Sunnah Semuanya Sudah Dijelaskan Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Baik Silahkan Ibu-ibu Dibuka Surat Az-Zumar Surat Az-Zumar Ayat 11 Semua Dibuka Sampun Az-Zumar Ayat 11 Yuk Kita Baca Barang-barang Lagi Yuk Tawud Ya Bu Sudah Ketemu Semua Belum Belum Oh Ibu-ibu Jamaah Majlis Ta'lim Al-Hijrah Yuk Biasakan Kita Peduli Dengan Teman-teman Yang Ada Di Samping Kita Mbok Menawi Ada Teman Di Samping Kita Itu Belum Bisa Mencari Di Mbak Google Maka Kita Katakan Sini Bu Saya Carikan Itu Harus Harus Sudah Biasa Bahkan Saya Kalau Ada Majlis Ta'lim Yang Setiap Pekan Jadi Ada Ibu-ibu Majlis Ta'lim Di hari Selasa Itu Saya Ada Di Masjid Muti'in Masjid Muti'in Daerah Dekat Sotonya Budiah Kami Itu Budiah Kalau Habis Isi Kajian Kami Sekitar Setengah Sebelas Kan Sudah Laper Karena Kami Sarapannya Buah Biasanya Kami Melipir Ke Soto Kaki Jani Itu Dekat Dengan Masjidnya Dekat Dengan Soto Beliau Di sana Pekan Pertama Pekan Kedua Pekan Ketiga Pekan Kempat Komplit Semua Ada Di hari Selasa Budiah Itu Biasanya Kitab Yang Dipelajari Dan Satu Kitab Selesai Rampung Tambah Tolong Tengok Kanan Kiri Depan Belakang Bok Menawi Ada Jamaah Baru Disambut Dengan Baik Ya Kalau Belum Punya Kitabnya Ditawarkan Ayo Barang Barang Syukur Syukur Kitab Panjenengan Dikasih Ke Jamaah Yang Baru Jenengan Beli Lagi Itu Kan Jadi Kita Itu Kalau Kita Ini Suka Ngaji Itu Kita Tampakan Dalam Akhlak Kita Kepada Sesama Saudari Kita Yang Seiman Jangan Sampai Ada Orang Datang Kajian Baru Datang Sudah Kita Tidak Sambut Dengan Baik Dan Jangan Sampai Tolong Saya Pesen Ya Ibu Kalau Ada Teman Ibu Yang Sudah Lama Tidak Ngaji Tiba Tiba Datang Muncul Kajian Datang Tolong Diharapkan Dengan Sangat Jangan Sampai Terucap Dilisan Lisan Kita Bilang Begini Teman Kita Udah Lama Nggak Ngaji Datang Kita Bilang Gini Tumben Ngaji Kira-kira Ada 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 Ya Allah Bu Bu Yoli Sanyaki Mendoakan Kebaikan Tanyakan Kabar Bagaimana Kabarnya Jem Sudah Lama Tidak 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 Kelihatan Semoga Allah Senantiasa Menjaga Panjenengan Itu kan Lebih Baik Daripada Belum Apa-apa Kita Sudah Komentar Tumben Jadi tolong Alhamdulillah Minashaytan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Kul Inni Umirtu An A'bud Allah Mukhalis Sallahu Ddin Wa Umirtu Lian Akuna Awal Al Muslimin Kul Inni Ibu Ibu Ininya Panjang Coba Lihat Ada bendera Kan Di atas Manjang Kul Inni Akhapu In Asaitu Rabbi In Asaitu Rabbi Adaba Yawmin Azim Kul Inni A'budu Mukhalisan Lawudini Baik Terima kasih Jazakun Allahu Khairu Yuk kita Tadaburi Bersama-sama Kul Dalam Bahasa Arab Itu artinya Katakanlah Ini Inni Umirtu Sesungguhnya Aku Diperintahkan Diperintahkan Untuk Apa An A'budallaha Mukhlis Allahuddin Diperintahkan Diperintahkan Untuk Menyembah Allah Dengan Penuh Ketaatan Kepadanya Dalam Menjalankan Agama Ya Jadi Kita Diminta oleh Allah Untuk Mengikhlaskan Segala Amal Soli Kita Hanya Untuk Allah Bu Ada Sebuah Pembahasan Budiah Ya Dalam Kitab Tauhid Yang Mana Membahas Masalah Ria Kan Kalau Ikhlas Itu Lawan Katanya Apa Ria Ria Itu Apa Pengen Dilihat Oleh Orang Pengen Dipuji Oleh Orang Dan Ternyata Ria Itu Ada Dibagi Bagi Ada Ria Yang Nampak Ada Ria Yang Tersembunyi Ya Kalau Ada Di Antara Kita Yang Beramal Salih Dan Kita Pengen Dilihat Oleh Orang Lain Dipuji Oleh Orang Lain Baik Secara Terang Terangan Maupun Secara Sembunyi Sembunyi Maka Amal Ibadah Kita Tidak Diterima Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Contoh 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 Ibu-ibu Datang Kepengajian Ini Hati-hati Masya'allah Allah Mabarik Masya'allah Mencari ilmu Masya'allah Kalau sudah mencari ilmu Mau diapain ilmunya Masya'allah Allah Mabarik Masya'allah Ya Kalau ibu-ibu Niat Kepengajian Pengen mencari ilmu Ilmunya Diamalkan Itu niat yang mulia Bagus Masya'allah Dan jaga itu niat Dari ibu-ibu Datang Sampai ibu-ibu pulang Ya Apakah syaitan Akan membiarkan kita Niatnya begitu Bu Betul Sampai di masjid Ya Harusnya Sholat tahiyatul masjid Sholat duha Yang ada kita pegang setan G GP Kemudian Kita buka status Ya Status kita dibuka Tahu status gak Ibu-ibu Ini ibu-ibu Sepu tahu status kan Kemudian ditulis Ya Alhamdulillah Baru saja Tiba Di masjid Shuhada Ya Untuk ikut Kajian bersama Ustada Azizah Misal Contoh bu Nah Ini Ini ibu Kalau niatnya Memang Mengabarkan kepada teman-temannya Ayo datang ke masjid Maka itu tidak apa-apa Masalahnya Terkadang Terselip Niat Ketika kita update status itu Terselip Niat Ben Di komentarin Teman saya Besti saya Wih Masya Allah Rajinnya Ya Bukan hanya tulisan Di pojokan ibu sibuk Cekrek 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 Gitu ya Ternyata fotonya Di upload Hati-hati ya bu Sekarang itu Lagi banyak penyakit Namanya penyakit Ain Ah Penyakit Ain itu Bagaimana ustada Butuh Satu sesi Kajian Yang Yang jelas Ya Kalau foto-foto kita itu Tersebar di sosial media Kemudian ada yang melihat Dan orang itu Takjub kepada kita Dengan melihat foto kita Ya Tidak mengucapkan Masya Allah Allah mabarik Maka biasanya Orang ini terkena Ain Apa Ain itu Akhirnya Biasanya orang ini Akan mendapatkan Penyakit-penyakit Yang dadakan Penyakit-penyakit Yang berat Ya jadi Mending kita milih aman aja deh Gitu ya Milih apa bu Aman Ya Dan itu contoh pertama Tadi Jadi hati-hati Ya Ini contoh Ria terselubung Ya Atau contoh lagi nih Eyang-eyang Simba-simbah kan Biasanya Masya Allah Rajin tahajud ya Masya Allah Saya itu salut loh Dengan simba-simbah Ya Eyang-eyang Jaman dulu Ya Mereka itu Masya Allah Mabarik Tidurnya cepat Bangunnya Cepat Anak muda Jaman sekarang Ibu-ibu Perlu diketahui Yang namanya Malam hari Buat Nongkrong di kafi Siang hari Buat Tidur Idu peka Wola Wali Ya Dan Eyang-eyang Ya Masya Allah Mbah-embah Jaman dulu tuh Rajin Sholat malam Tahajud Ya Maka Luruskan niat Tahajudnya untuk Allah Bukan untuk Update status Ya Balik lagi Update statusnya Ditulis Alhamdulillah Pukul 2 Dini hari Contoh Duh Kok banyak yang ketawa Ini contoh Insyaallah Disini gak ada Mbah-mbah yang begitu Adanya di negeri Apa Konoha Oh iya Iya di negeri Konoha Ini kan contoh ya bu Alhamdulillah Pukul 2 Dini hari Allah bangunkan saya Gitu ya Bu Ya Itu juga Kita harus tanya Pada diri kita Ketika kita update Status seperti itu Niat kita apa Dan Allah Dat yang maha Mengetahui apa Yang ada di dalam Hati kita Besok Ketika kita Dibangunkan Dari alam Kubur Kita semua akan Diwafatkan oleh Allah Dan kita beriman Kita akan Dibangunkan Kembali oleh Allah Ya Maka Allah Akan Mengetahui Isi hati kita Allah Azzawajalla Akan tahu Mana ibu Yang memang Murni Ikhlas mencari Ridonya Allah bangun Malam Mana yang Pengen dipuji Oleh orang Ya Jadi berhati-hatilah Di dalam Niat Sufyan Sufyan As-Sawri Rahimahullahu Ta'ala Beliau pernah berkata Ma'alajtu Syai'an Ashaddu Ala niyati Kata Sufyan As-Sawri Tidak ada Yang paling berat Ya aku Perbaiki Setiap hari Kecuali niatku Karena niat itu Terbolak Balik Ya Jadi Di dalam Islam itu Ada yang namanya Terjadi dunia Kalau niat kita Sudah melenceng Kita kembalikan lagi Niat untuk Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan terus Dan terus Dan terus Sampai kapan Sampai Allah Wafatkan kita Ya Jadi niat itu Harus nantiasa Kita jaga Hanya untuk Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya Dan ibu-ibu Yang saya cintaikan Allah Belajar masalah Mengikhlaskan niat Ini Tidak hanya Sekedar satu Sesi kajian Para ulama Rahimahullahu Ta'ala Mereka bahkan Membahas Berjilid Jilid Jilid Buku Berjilid Jilid Kitab Dalam Pembahasan Masalah Ikhlas Ya Jadi ikhlas Ini adalah Sebuah Pembahasan Yang kita Belajarnya Tidak cukup Dalam satu Kajian Ya Kenapa Ibu-ibu Karena Ikhlas ini Cabangnya Banyak Nanti Ya Dan kita Tahu Bahwa Ketika kita Beribadah Kepada Allah Dan tujuan kita Dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla Adalah untuk Beribadah Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menginginkan Ibadah kita Hanya ditunjukkan Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa kata Allah Qul Inna Salati Wa Nusuki Wa Mahyaya Wa Mamati Lillahi Rabbil Alamin Baik Sedikit lagi ya Baik Sekarang kita akan belajar Kiat-kiat Istiqomah Untuk Ikhlas Ini penting Banget Ya Kiat-kiat Istiqomah Untuk Ikhlas Yang pertama Tolong dicatat Baik-baik Yang pertama Adalah Mengetahui Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Semakin Seseorang itu Mengenal Allah Semakin Seseorang Belajar Tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Akan Semakin Mengikhlaskan Niat Hanya Untuk Allah Jadi Ilmu Mengenal Allah Itu Sebenarnya Adalah Ilmu Yang Seharusnya Kita Pelajari Bagaimana Caranya Mengetahui Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bisa Belajar Lewat Firman Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bisa Belajar Tentang Asma Dan Sifat-sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kita Bisa Belajar Tentang Nama Nama Allah Dan Sifat-sifatnya Ya Oke Dan Belajar Nama Nama Allah Dan Sifat-sifat Allah Itu Bukan Hanya Dihafal Ustazah Boleh Enggak Menghafal Asma Al-Husna Boleh Tapi Bukan Hanya Sekedar Dihafal Yang Yang Namanya Nama Dan Sifatnya Allah Niko Dipelajari Ya Alhamdulillah Setiap hari Rabu InsyaAllah Ini berarti Rabu Pekan Berapa ya Saya lupakan Ini Rabu Pekan Kelima Ya Ada Budiah Di dekat Rumahnya Besan Budiah Pak Iwan Ada masjid Namanya Masjid Prawiro Taman Itu Ustaz Nanan Ngajar Disitu Ya Ba'do Maghrib Mengajar Tentang Asma Dan Sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini Penting Coba Kita Belajar Lagi Tentang Nama Nama Allah Dan Sifat Sifatnya Serta Bagaimana Kita Mengaplikasikannya Di dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Disini Ada Atau Belum Belajar Tentang Nama Allah Dan Sifat Sifatnya Belum Semoga Allah Memudahkan Kita Semuanya Untuk Mempelajari Ilmu Yang Begitu Agung Semakin Seorang Hamba Dekat Dengan Allah Semakin Seorang Hamba Mengenal Allah Maka Sesungguhnya Dia Akan Semakin Mengikhlaskan Niat Hanya Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Yang Kedua Agar Kita Istiqamah Ya Untuk Selalu Ikhlas Yang Kedua Adalah Senantiasa Hiasi Diri Kita Dengan Ilmu Nah Itu Penting Juga Karena Ilmu Itu Yang Akan Menjaga Kita Senantiasa Hiasi Diri Kita Dengan Ilmu Apakah Ada Perbedaan Ibu-ibu Antara Orang-orang Berilmu Dan Orang-orang Yang Tidak Berilmu Tentu Ada Nah Apakah Ada Perbedaan Antara Orang-orang Yang Tidak Mengetahui Dan Orang-orang Yang Mengetahui Tentu Ada Orang Yang Berilmu Terutama Mengetahui Tentang Apa Tujuan Ia Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemuka Bumi Ini Maka Dalam Hal Ini Allah Azzawajalla Akan Menjadikan Amal-amal Kebaikannya Amal-amal Salihnya Dimudahkan Untuk Ikhlas Jadi Orang Yang Dekat Dengan Ilmu Terutama Ilmu-ilmu Yang Bermanfaat Maka Allah Akan Berikan Petunjuk Kepada Amba Tersebut Untuk Senantiasa Ikhlas Masya Allah Dan Orang Yang Berilmu Itu Tahu Kalau Dia Mengerjakan Amal Salih Pengen Dilihat Oleh Orang Maka Amal Salihnya Seperti Debu Yang Berterbangan Habam Mansuro Bahkan Ibu-ibu Ada Tiga Orang Berilmu Beda Dengan Orang Berilmu Tahu Bahwa Ada Tiga Orang Yang Kelak Akan Dimasukkan Kedalam Nerak Allah Pertama Kali Dimasukkan Siapa Mereka Yang Pertama Orang Yang Berjuang Di Jalan Allah Mujahid Fisabilillah Tapi Ternyata Niatnya Bukan Untuk Allah Tapi Niatnya Agar Disebut Sebagai Pahlawan Ini Akan Dimasukkan Kedalam Nerak Allah Disebut Sebagai Pemberani Yang Kedua Orang Yang Berilmu Sendiri Yang Dia Pandai Membaca Al-Quran Tapi Niatnya Bukan Untuk Allah Niatnya Biar Disebut Sebagai Seorang Yang Alim Kali Yang Dimasukkan Kedalam Allah Kedalam Neraka Yang Ketiga Orang Yang Dermawan Orang Yang Suka Ngasih Uang Yang Suka Bagi Bagi Maka Ketika Memberikan Uang Bagi Baginya Bukan Untuk Allah Dia Lupa Bahwa Yang Memberikan Harta Adalah Allah Tapi Dia Pengen Disanjung Oleh Orang Yang Ada Di Sekitarnya Sebagai Orang Yang Dermawan Maka Dalam Hal Ini Ia Termasuk Yang Akan Dimasukkan Kedalam Nerakanya Allah Orang Berilmu Tahu Konsekuensi Ketika Dia Tidak Mengikhlaskan Niat Hanya Untuk Allah Maka Dari Itu Ibu Pesan Saya Jangan Pernah Berhenti Mencari Ilmu Agama Tiga Orang Yang Tadi Saya Sebutkan Itu Ada Dalam Hadis Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Ketiga Berteman Dengan Orang Orang Salih Penting Berteman Dengan Teman Teman Yang Saliha Kenapa Ibu Sebegitu Pentingnya Besti Kita Teman Kita Karena Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Pernah Bersabda Kalau Kamu Pengen Lihat Siapa Orang Tersebut Lihat Ketemannya Dan Teman Kita Itu Mempengaruhi Agama Dan Sikap Kita Contoh Bu Ya Contoh Ibu Punya Tidak Teman Yang Biasa Mengajak Ibu Untuk Kebaikan Punya Ayo Ngaji 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 Bagi Bagi Flyer Itu Kan Ada Berarti Ini Beruntung Alhamdulillah Ada Tidak Teman Yang Hobinya Suka Ngeluh Ngeluh Ya Ketemu Yang Pertama Mengeluhkan Suaminya Datang Lagi Mengeluhkan Tetangganya Datang Lagi Yang Dikeluhkan Siapa Anaknya Ya Orang-orang Yang Seperti Ini Ya Hati-hati Ketika Kita Berteman Ya Karena Lambat Lawan Akhirnya Kita Tidak Mensyukuri Nikmat Allah Yang Allah Telah Berikan Kepada Kita Dan Ketika Ketika Ingin Mengikhlaskan Niat Hanya Untuk Allah Yang Ada Kita Bersu'udun Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Baik Yang Keempat Agar Kita Senantiasa Istiqomah Ikhlas Ingatlah Bahwa Amal Salih Kiatnya Yang Diterima Di sisi Allah Adalah Amal Salih Yang Diniatkan Hanya Untuk Allah Ingat Itu Diingat Bahwa Allah Tidak Akan Menerima Amalan Seorang Hamba Kecuali Ikhlas Berarti Konsekuensinya Kalau kita Tidak Ikhlas Maka Amal Kita Tertolak Itu Diingat Baik Sudah Yang Terakhir Terakhir Sebaik Baik Nasihat Adalah Mengingat Kematian Terakhir Tipsnya Adalah Banyak Banyak Mengingat Kematian Seseorang Yang Banyak Mengingat Kematian Maka Ia Pun Akan Allah Ingatkan Dengan Negeri Akhirat Bu Siapa Diantara Ibu-ibu Yang Tahu Tanggal Kematian Kapan Tolong Angkat Tangan Panitia Menyiapkan Doorpress Bisa Makan Soto Kaki Janggi Di Restor Budiah Boleh Nggak Bu Menyiapkan Boleh Tapi Masalahnya Ada yang Kekat Tangannya Nggak Ada Baik Terakhir Sebelum Saya Menutup Ibu-ibu Saya Nasihatkan Untuk diri Saya Dan Ibu-ibu Semuanya Bahwa Sungguh Kematian Itu Dekat Kematian Itu Adalah Suatu Peristiwa Dimana Kita Tidak Tahu Kapan Datangnya Yang Jelas Kita Diperintahkan Oleh Allah Untuk Mempersiapkan Dengan Sebaik Baiknya Mempersiapkan Amal Salih Untuk Kita Jadikan Bekal Menuju Negeri Akhirat Dan Sebaik Baik Bekal Adalah Taqwa Sebaik Baik Bekal Adalah Mengikhlaskan Niat Hanya Untuk Allah Dan Kita Berdoa Kepada Allah Semoga Allah Mengaruniakan Husnul Khatima Amin Semoga Allah Mengaruniakan Kepada Kita Keikhlasan Amin Semoga Allah Memasukkan Kita Kedalam Syurganya Tanpa Hisab Dan Tanpa Azab Amin Semoga Allah Menuliskan Pahala Untuk Kita Selama Kita Berjumpa Menuntut Ilmu Amin Semoga Allah Mengumpulkan Kita Semuanya Kelak Sebagaimana Allah Telah Kumpulkan Kita Di Masjid Syuhada Yang Tercinta Ini Semoga Kelak Allah Kumpulkan Kita Semuanya Di Dalam Jannah Amin Allah Amin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Jikalau Ada Kebenaran Tentunya Datang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jikalau Ada Kesalahan Datangnya Dari Saya Pribadi Saya Memohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Mutiara Hikmah Official Menyikap Hikmah Di Balik Sunnah Tercinta